Menimbang bahwa selanjutnya ketika Verdi Sambu suami terdakwa menyampaikan akan menghilangkan nyawa korban Yusufa seharusnya terdakwa dapat mencegahnya karena terdakwa hadir dalam pembicaraan tersebut bahkan ketika Richard Eisen memasukkan peluru dalam magazine-nya atas perintah Verdi Sambu suamnya terdakwa seharusnya ada upaya terdakwa melarangnya Hal ini berlanjut kesempatan mencegah hilangnya nyawa korban Yusufa tapi tidak lakukan justru sebaliknya terdakwa mengingatkan Verdi Sambu mengenai sarung tangan dan CTV yang maksudnya tentulah agar tidak diikuti jejak saat FD Sambu memegang jantai AS serta tidak adanya bukti rekaman di rumah durian tiga Lebih dari itu ketika kesempatan membatalkan untuk menghilangkan nyawa korban Yusufa masih ada tetap tidak dilakukan terdakwa bahkan dengan alasan isolasi turun ke lantai satu mengajak saksi Riki Risal diikuti Richard Leiser, kuat makruf dan korban Yusufa ke rumah dinas durian tiga dan langsung masuk kamar setelah menutup pintu sampai di durian tiga padahal terdakwa jelas mengetahui Verdi Sambu sebentar lagi tiba untuk menghilangkan nyawa korban Yusufa yang dipicu adanya cerita terdakwa kepada Verdi Sambu suaminya ini membuat berdasarkan seluruh pertimbangan di atas setelah dapat diketahui timbulnya maksud menghilangkan nyawa korban Yusufa dilakukan di rumah Saguling dengan cara saksi Richard Leiser yang akan melakukan penembakan rencana mana akan dilaksanakan di rumah durian tiga sehingga terdapat tingkat waktu antara munculnya maksud membunuh korban dengan pelaksanaannya selanjutnya tingkat waktu yang ada seharusnya dapat digunakan terdakwa untuk mencegah membatalkan hilangnya nyawa korban Yusufa tetapi hal ini tidak dilakukan terdakwa setelah baliknya melakukan tindakan-tindakan ganti baju maupun celana menangis untuk mendukung gari memperlancar cerita yang sudah dibangun keadaan yang demikian menunjukkan hilangnya nyawa korban Yusufa telah dipertimbangkan terdakwa dengan tenang sehingga jelas telah ternyata penghilangan nyawa korban Yusufa telah direncanakan terlebih dahulu menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga disini telah pula terpenuhi unsur merampas nyawa orang lain